Intro Sementara itu Bawaslu Banjirmasin selanjutnya akan melakukan pengkajian awal atas laporan untuk menentukan syarat formil dan material dan jenis pelanggaran yang disampaikan. Sementara itu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjirmasin Subhani mengungkapkan bahwa pihak Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pilu wali. Bawaslu Banjirmasin selanjutnya akan melakukan pengkajian awal atas laporan untuk menentukan syarat formil dan material dan jenis pelanggaran apa yang disampaikan. Tidak hanya itu Bawaslu Kota Banjirmasin juga akan melakukan pengkajian awal terlebih dahulu. Jika belum lengkap pihaknya akan meminta untuk melengkapi. Nanti dalam hal ini kami akan melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut nanti untuk menentukan syarat formil material apakah sudah terpormil atau belum. Yang berikutnya juga nanti menentukan jenis pelanggaran apa yang disampaikan. Nah ini yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, kalau belum lengkap kami memintakan kelengkapan kepada pelapor. Kalau sudah lengkap baru dilakukan mekanisme penanggapan pelanggaran. Hal ini seperti dengan dua laporan sebelumnya yang terjadi di Kota Banjirmasin. Proses yang dilakukan tersebut merupakan proses yang sama yang dilakukan pihak Bawaslu dengan dua laporan sebelumnya yang sudah masuk terlebih dahulu ke Bawaslu Kota Banjirmasin.